Oke, ketemu lagi dengan saya Rizky Girdaus di channel youtube saya. Untuk kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakan iGIS Boost Pro. Jadi, disini saya akan menilai menurut pengalaman saya dari menggunakan iGIS Boost Plus dengan iGIS Boost Pro. Kira-kira di antara kakak beradik ini, mana yang lebih enak, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Nah, kebetulan gue sudah pakai iGIS Boost Plus ini sekitar mungkin ada 4 bulan ya, 4 bulan. Jadi, gue sudah terbiasa menggunakan iGIS Boost Plus. Nah, kebetulan sekitar beberapa minggu yang lalu, rilis iGIS Boost Pro. Gue juga penasaran karena dia juga menawarkan wattage yang lebih tinggi ketimbang kakaknya, yang cuma sampai 40 Watt. Dia bisa sampai dengan 100 Watt. Dan kemudian ada pilihan coil baru juga ya. Jadi, coilnya dia ada coil T-series menggunakan 0,2 Ohm sama 0,4 Ohm. Jadi, coba kita ambil produknya dulu ya. Produknya gue sudah ada di sini. Jadi, ini yang biasa gue pakai di keseharian gue sebelum rilis si Pro ya. Jadi, untuk yang Plus ini warnanya gue pilih gun metal. Untuk yang Pro, gue pilih yang warna hitam. Jadi, untuk ukuran sebenarnya sama persis. Tapi, memang ada sedikit perbedaan di bagian sini ya. Dekat air hole-nya ya. Ada sedikit perbedaan. Kalau dilihat secara ukurannya sama persis kok. Nggak ada perbedaan dari atas, bawah, kiri, kanan. Cuma di satu titik ini aja yang berbeda. Antara si Plus dengan si Pro. Kemudian, tampilannya juga beda ya. Untuk yang Plus, dia lebih simple. Untuk yang Pro, kelihatannya dia lebih menarik ya. Tapi, ya fungsinya semua sama aja. Sama aja sih. Pilihan mode-nya juga sama. Ada power, ada bypass. Kemudian ada... Ya, itu sudah pernah gue tunjukin di video gue sebelumnya ya. Kemudian, di soal cartridge. Jadi, cartridge-nya ini sekilas tampaknya mirip ya. Sekilas mirip. Tapi, sebenarnya si Pro ini, dia ada kelebihannya, dia bisa pakai cartridge-nya si Plus. Jadi, si Plus ini bisa kita masukkan ke si Pro. Namun, untuk si Plus sendiri, dia tidak bisa menggunakan cartridge-nya si Pro. Jadi, kalau kita punya Plus, terus kita mau pasang di Pro, cartridge-nya bisa kita pakai di Pro. Tapi, kalau misalkan mau kita tukar, gitu kan. Yang si Pro, karena dia ada coil 0,2 yang cukup besar ya. P-series sih, kalau tidak salah namanya ya. Penasaran nih, pengen nyobain di C Plus gitu. Tidak bisa, karena tidak akan masuk. Padahal sih sama ya. Kelihatannya sama, mirip. Ukurannya sama. Kenapa di sini bisa, di cartridge-nya Plus ini bisa masuk di Pro, tapi kok cartridge-nya Pro tidak bisa masuk di Plus? Di situ nanti akan nyangkut di bagian airholenya. Jadi, makanya kenapa di sini ada perbedaan antara airholenya si Plus dengan airholenya si Pro. Jadi, itu alasannya. Jadi, kalau buat kalian yang sudah beli Plus, mau beli Pro, ya itu ada satu poin lebih si Pro ini bisa menggunakan cartridge-nya si Plus. Terus, kalau misalkan kalian nanya pakai yang Boost, ini Boost apa ya bilangnya ya, Boost Kit atau Boost yang pertama. Bisa nggak? Jelas nggak bisa. Karena dari ukuran aja udah beda jauh ya. Jadi, gue nggak akan bahas tentang si Boost yang kecil ini. Ini gue juga sempat pakai 1 bulan, tapi akhirnya gue beralih ke Plus. karena satu alasan yang memang problemnya leaking. Ini agak cukup mengganggu buat gue. Gue sempat, cerita sedikit lah ya. Gue sempat beli 2 cartridge baru tambahan dengan harapan tidak ada leaking lagi. Tapi, ternyata dari 2 cartridge baru yang gue beli, salah satunya masih leaking dan satunya aman. Dan ini yang gue pasang di sini. Tapi, begitu sudah ketemu dengan si Plus, mulai, apa ya, gue terbiasa dengan flavor-nya si Plus. Ada perbedaan. Oke, balik lagi. Tadi sudah kita bahas tentang cartridge ya. Sekarang kita bahas tentang coil-nya. Coil-nya di sini, Coil Plus dan Coil Pro. Kelebihannya, si Pro bisa pakai coil-nya Plus, yang G-Boost Coil ya. G-Boost Coil. Dia bisa pakai G-Boost Coil kalau kita pakai cartridge-nya si Plus. Jadi, kalau misalkan kalian mau pakai Coil G-Boost tapi nggak punya iG-Boost Plus, kalian bisa beli terpisah cartridge-nya aja karena itu masih bisa masuk di sini. Masih bisa masuk di Pro. Jadi, itu solusinya. Kalau kalian mau pakai Coil G-Boost. Tapi, kalau kalian mau pakai Coil-nya P-Series yang memang dikhususkan untuk si Pro, ya, itu cuma bisa masuk di cartridge-nya si Pro. Tapi, sebenarnya saya agak... Gimana ya? Kenapa iG-Boost mengeluarkan, merilis iG-Boost Pro tapi ketersediaan Coil-nya itu belum banyak. Jadi, kalau yang gue cek di toko hijau itu baru ada satu toko yang jual. harganya ya selisih lebih tinggi lah. Lebih tinggi dibanding Coil-nya si G-Boost ya. Tapi, bisa dilihat di sini kalau dia merilis iG-Boost Pro tapi Coil-nya masih terbatas. Entah itu memang dia satu toko itu memang dia yang nanti jadi distributor-nya atau gimana, gue nggak tahu ya. tapi ya, kalau bisa pada saat perilisan produk untuk Coil-Coil-nya juga sudah tersedia banyak di toko-toko, di pasaran. Kita bisa beli online gitu. Harapan gue sih mudah-mudahan si minggu ini ya kalau sekarang kan tanggal 20 ya ya mudah-mudahan si minggu ini udah banyak ya tersedia di pasaran. Oke, jadi gue ada tulis beberapa poin. Nah, untuk Coil-nya sendiri si Pro ini yang V-series dia ada Coil 0,2 dan 0,4. Kalau si Plus dia ada 0,4 dan 0,6. 0,4-nya tapi beda wattage dan beda ukuran ya. Jadi, kalau si Plus gue biasa pakai Coil 0,4-nya G-Boost Coil-nya itu main di 28-33 watt kalau gue nggak salah ya. Sedangkan untuk 0,4-nya si Pro itu mainnya di 40-50 watt kalau gue tidak salah. Jadi, walaupun sama-sama 0,4 tapi karena ukuran diameter Coil-nya itu berbeda otomatis watt-nya juga naik. Kadang gue juga bingung kok sama-sama 0,4 watt-nya beda. Ya, itu rahasianya gimana gue nggak tahu ya. Jadi, itu pertama. Oke, terus poinnya. Jadi, tadi sudah ketersediaan coil V-series-nya kemudian perbedaan coil dari si 0,4-nya yang Plus kemudian ada 0,4-nya si Pro seperti apa. Satu lagi mungkin yang perlu di-notice buat kalian yang aduh, sorry ke senggol untuk kalian yang pakai liquid dengan PG-VG 50-50. Ini yang gue alamin. Jadi, selama gue pakai si Pro ini, kalau gue sudah selesai nge-vap pada saat malam hari, gue pergi tidur, kemudian paginya gue mau vape lagi, ada satu hal yang membuat gue tidak nyaman. Jadi, liquid ini, entah mungkin liquid-nya atau mungkin yang apa ya, hanya-hanya jenis liquid itu saja gue nggak tahu ya. Tapi, setiap pagi gue mau nge-vap lagi dengan liquid dengan PG-VG 50-50, itu bagian dalamnya banjir. Bukan leaking ya, bukan leaking, tapi banjir. Jadi, kayak minum liquid pagi-pagi, begitu kita kita hisap, bukan speedback ya, tapi benar-benar berasa cairan itu naik ke mulut. Kalau speedback kan lebih kayak cipratan ya, ini nggak kayak cipratan, jadi begitu disedot pun kayak berasa ini banjir. Dan, solusinya apa? Jadi, gue buka. Gue buka drip tip-nya, kemudian gue cipratin beginilah, keluar, dan itu memang ada cairan yang keluar lumayan banyak. Gue sempat mengalami itu juga di plus, tapi tidak separah si pro. Kalau ciprat ini mungkin masih ukuran wajar lah ya. Tapi, untuk si pro ini lumayan banyak, dan setelah beberapa kali makin nggak nyaman, karena berasa banget di dalam lobalnya ini banjir gitu. Tapi, itu bukan sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari, yaitu solusinya tinggal lo buka aja, lo keluarin liquid lebihnya, atau misalkan lo masukin tisu, untuk menyerap liquid lebihnya juga bisa. Jadi, itu. Nah, kemudian, sekarang, gue coba bahas dari sisi airhole, airholnya di sini kelihatannya sama, tapi yang pro sekarang dia airholnya ada di atas, kalau yang plus dia ada di bawah. Menurut gue, karena gue terbiasa pakai si plus ini selama 4 bulan, begitu gue pakai si pro, berasa lebih lapang. berasa lebih lapang, berasa lebih plong, tapi ya, enaknya kan memang kita bisa atur ya, jadi ya, sesuai dengan karakteristik lo masing-masing pada saat mengisap, enaknya airholnya yang seberapa besar atau seberapa kecil, seperti itu. Kemudian, kita bahas lagi soal baterai. Nah, baterai ini sebenarnya, karena gue melihatnya si pro ini kan dia mainnya di watt tinggi ya, mulai dari 40 sampai ke 70. Apalagi, kalau misalkan lo main di modenya mod, itu nanti gue akan kasih tahu lagi nanti, wattnya pasti tinggi, tapi kenapa dia tetap mempertahankan baterai 18650, seandainya dia bisa rilis, apalagi namanya sudah pro ya, seandainya si iGiz Boost Pro ini sebenarnya peruntukannya untuk baterai tipe 21700, kemudian diberikan adaptor untuk 18650, pasti bakalan lebih-lebih asik sih menurut gue, lebih enak lagi. Jadi, untuk ukuran baterai, karena masih sama-sama 18650, gue merasa di sini memang sedikit lebih boros. Lebih borosnya karena kita main watt tinggi ya, gue untuk harian gue, gue pakai yang 0,2, 0,2 main di watchers rekomendasi dia, tapi yang terendahnya gue main di 60W, karena kalau 0,2-nya itu bisa main di 60-70 kalau nggak salah, tapi gue coba main di 60W. Nah, di 60W ini kira-kira bisa sampai berapa lama? Dari yang gue hitung, jadi dalam satu hari ini gue coba dari baterai full sampai akhirnya dia sudah lemah baterainya, walaupun belum habis banget, tapi kan kita bisa lihat ya, begitu kita pencet, kalau baterai full itu kan biasanya dia tembakan voltage-nya itu sekitar 3,9 ya, sampai, ya kadang-kadang ada yang sampai 4,2 taralah 3,8 3,7 tapi begitu sudah baterai ini sudah lemah, itu dia akan nembaknya antara 2,8 sampai 3,2 di kisaran itu, jadi gue bisa lihat baterainya udah lemah banget, dia udah hampir kosong lah, bisa dibilang ya nyaris kosong, dan begitu dihisap pun rasanya udah kayak angin aja flavornya manisnya semua itu hilang gitu, jadi dari sisi baterai kira-kira tahan berapa kali hisapan, dengan menggunakan coil 0,2 P series dari baterai full sampai dengan baterai kosong, gue bisa ambil kesimpulan sekitar 220 sampai 250 hisapan, jadi kalau kalian chain puff atau mungkin vapenya yang biasa-biasa aja itu bisa kalian ukur sendirilah ya, dari pengalaman gue sekitar 220 sampai 250 puff baterai itu akan habis, jadi setelah itu lo harus charge lagi si device-nya ya, lebih baik kalau kalian memang misalkan lagi ada acara keluar, kemudian kalian vapenya cukup banyak, sediakan satu lagi baterai cadangan, jadi gak perlu repot-repot untuk nge-charge ya, charging timer sendiri menurut gue cukup cepat karena udah type-c kalau yang di C plus ini kan masih USB micro micro-USB ya, kalau yang disini sudah type-c cepat, lumayan, kadang gue malah gak nyampe 1 jam, sekitar setengah jam 45 menit udah full gitu, ini baru-baru-baru gue charge tadi, karena bangun tidur habis itu gue ingat gue belum nge-charge ini tadi malam juga udah udah habis gue charge ya gak lama gak nyampe 1 jam sih udah terisi penuh kemudian dari sisi lubang baterai karena ini lebih boros gue sempat kepikiran kenapa dia gak bikin bentuk tutup baterai yang sliding kalau sliding kan enak jadi cepat untuk gonta ganti baterainya jadi mungkin ya kalau sliding gak bisa waterproof juga kali ya jadi pasti ada alasan tertentu dari pihak gig fab kenapa dia mempertahankan bentuk tutup baterai yang seperti ini biar tahan air karena memang ada sealantnya juga tapi memang kalau gue bandingkan dengan si plus gue agak susah nyongkelnya nih kalau si plus tapi kalau si pro gue ngerasa gampang banget untuk ngebuka nyongkel tutup baterainya si plus ini agak agak keras gitu agak lebih keras ya jadi itu dari sisi baterai ketahanan baterainya kalau misalkan ada si tipe 21700 gue rasa bakal lebih gokil lagi sih karena memang sih 21700 gak terlalu umum ya dan gue gak tau apakah nyaman untuk dipakai di seri IO seperti ini atau memang 21700 lebih cocoknya dipakai di device-device mode atau ya mode lah jadi itu ketahanan pemakaian gue sudah sebutkan tadi jadi kalau si plus si plus ini gue biasanya dulu pakai bisa sampai 300 puff sehari jadi lebih banyak ya sedangkan ini gue sehari ya karena gue tau cuma 220 sampai 250 jadi agak gue tahan tidak sesering gue pakai si plus si plus ya sekitar 300an lah dari baterai full sampai kosong jadi itu ketahanan baterainya dan kenapa gue membandingkan antara 0,4 nya si boost coil dengan 0,2 nya P-series jadi ya ini biar gambarin aja buat kalian kalau misalkan kalian mau pakai yang 0,4 P-series nya ya pastinya dia akan ada di tengah-tengahnya nih karena disini yang gue bandingkan antara 0,4 nya di G-boost dengan 0,2 di P-series kalau kalian mau tau tadi udah gue sebutin apa aja perbedaannya antara 0,4 dan 0,2 ya kalau kalian mau pakai 0,4 P-series nya berarti dia ada di tengah-tengahnya sedangkan 0,4 P-series coilnya itu dia mainnya di Watt 40 sampai 50 Watt jadi ya benar-benar ada di tengah-tengah lah ya kira-kira aja seperti itu untuk flavor ya jadi flavor nih ini yang menarik nih ya gue coba dice dulu gue cukup lama pakai di Aegis Boost Plus sebelumnya gue pakai yang Aegis Boost pertama itu sekitar 1 bulan 1 bulan setengah lah dan ini memang enak seri Boost gak ada gak ada yang gak enak seri Boost enak semua gitu tapi begitu gue berpindah ke Plus gue ngerasa disini gue mulai hambar disini powernya lebih naik jadi gue ngerasa disini enak banget gitu semua manisnya lebih ngangkat lagi flavornya lebih keluar lagi kalau yang di Boost yang pertama gue jadi ngerasa lebih tipis nah kemudian setelah gue pakai ini terus gue cobain nih si Pro ternyata kalau untuk Plus dan Pro dari sisi flavor itu mirip mirip banget flavornya gak berubah karakteristiknya si Coil G Boost ini ya begitu gitu tapi disini gue ada ngerasa peningkatan di rasa manis manisnya jadi lebih naik lagi tapi buat kalian yang gak terlalu suka manis ya mungkin kalian prefernya akan pakai si Coil Boost 0,4 ya tapi kalau yang suka manis disini akan lebih naik manisnya untuk flavor semua sama aja sih kalau gue ngerasa gak beda lah antara di Plus dengan di ini mirip-mirip mirip-mirip selain dari rasa manisnya gue ngerasa disini nikotinnya jadi pertama kali gue coba karena gue biasa pakai yang ini ya terus gue coba tarikan pertama disini itu nikotinnya berasa banget langsung berasa tuh kok yang karena gue udah terbiasa disini nikotinnya jadi udah udah biasa aja di gue begitu gue ngisep di 0,2 itu berasa langsung agak-agak agak muter dikit nikotinnya berasa naik gitu nah itu dari sisi nikotin nikotin disini naik rasa manis naik nah kemudian disini jujur agak ngesep karena memang asep bukan asep uapnya lebih banyak disini jadi waktu awal-awal gue belum terbiasa itu berasa kayak wah ini polpor gue kayaknya penuh nih sama uap dari liquid nih jadi berasa agak ngesep dan gue gak bisa sepanjang yang gue ngisep si Plus ya kalau gue ngisep Plus gue ngisep Plus itu bisa panjang lah ya sekitar 2 jam tapi kalau gue ngisep si Pro itu berasa penuh gitu disini buat kalian yang suka buat kalian yang suka sensasi seperti itu ya Plus bisa jadi pilihan kemudian kalau dari sisi enakan mana sebenarnya disini ada Plus ada minusnya gitu disini kalau gue ngisep agak panjang drip tipnya masih enak gak terlalu panas tapi disini kalau begitu lo ngisep agak panjang lo mulai merasakan panas ya anget-anget nanti cenderung kepanas gitu di sekitar bibir kalau bisa ganti drip tipnya ya lo ganti lah drip tipnya tapi gak tau bentukannya dia memang 8-10 tapi apakah cocok dipasangkan disini gue gak tau ya tapi itu yang gue rasain kalau gue isep agak panjang di Pro berasa panas di bibir ya jelas karena memang ya wattnya lebih tinggi ya jadi flavor sudah kesimpulannya jadi gue gak mau terlalu panjang ini kayaknya udah panjang juga sudah 20 menit 21 menit oke jadi kesimpulannya plusnya plusnya di Pro gue rasa powernya lebih naik ya kemudian bisa pakai catrice nya C plus kemudian ada adapter 510 nya adapter 510 nya tadi gue tinggal disana jadi adapter 510 nya ini bisa lo pakai di Pro dan bisa lo pakai juga di plus jadi gak ada masalah karena sama jadi adapter nya dia bisa pakai mode jadinya ya kalau lo pakai mode gue saranin sih biar powernya lebih naik pakai device nya yang Pro dia sudah USB type C kalau yang plus masih micro USB kemudian no leaking ya jadi untuk 2 device ini gue tidak mengalami leaking sama sekali selama gue pakai 2 device ini gue pernah mengalami leaking disini tapi gue beli catrice baru dan akhirnya diantara 2 catrice baru yang gue beli 1 leaking 1 enggak jadi capek lah gue setiap kali harus ngelapin terus ya tapi di plus dan Pro tidak ada leaking ya sekarang kita bahas sisi bukan minus kekurangan atau mungkin yang gue harapkan ekspektasi gue mungkin begini gue berharap tadinya tuh iG11 Pro itu mengeluarkan versi dengan baterai 21700 yang otomatis powernya lebih galak kemudian kapasitas baterai juga bisa lebih besar ya tapi gak tau gue 21700 gue pakai di mode ya enak gitu beda gue ada mode yang memang bisa pakai baterai 1850 dan 21700 gue bedakan antara gue menggunakan 1850 dengan 21700 itu pada saat firenya beda kemudian responsif atau enggak kalau kita pakai coil P-series lo bisa dengerin sangat responsif ya di plus juga begitu jadi untuk pemakaian coil responsif tapi kalau kalian pakai mode gue gak tau kenapa jadi kalau di mode nya mode pakai ada tol 510 nya begitu gue pasangin dan gue firing itu ada sedikit delay sekitar sekian gak nyampe 1 detik 0, sekian detik ada delay dan ramp up nya tuh agak agak pelan mungkin kalau dia 21700 akan lebih cepet lebih galak gitu jadi mungkin itu sisi harapan gue atau bukan harapan gue ini ya minusnya lah ya karena dia cuma pakai 1850 jadi kalau kalian pakai ini harian untuk dibawa keluar gue saranin untuk bawa baterai cadangan jadi kalau kalian tidak menemukan tempat untuk ngecas jadi sebaiknya bawa satu baterai cadangan di tas kalian jangan lupa juga tapi baterainya ditaruh di wadah jangan dibiar kebuka seperti itu jadi bawa baterai cadangan dan satu lagi ya itu tadi coil banjir dalam jadi itu mungkin cuman gue alamin itu di liquid dengan PG-VG 50 banding 50 mungkin asumsi gue karena ini dia coilnya diameternya lebih besar otomatis yang diserap oleh kapasnya lebih banyak tapi liquid itu jadi banyak berkumpul di kapasnya itu dan begitu mungkin ya kalau sekitar 10-15 kali hisapan akhirnya akan menguap semua tapi gue dari 2-3 hisapan itu udah mulai gak nyaman jadi mau gak mau ya gue cipratin keluar semua liquid lebihnya supaya gue bisa dapetin base flavor lagi gitu jadi itu aja buat kalian yang sudah nonton terima kasih banyak jangan lupa juga buat subscribe channel gue ini kalau kalian ada tambahan yang mau ditanyakan bisa silahkan komen di bawah ada kekurangan apapun dan ini hanya pengalaman pribadi gue apa yang gue alamin opini gue pribadi kalau itu bisa menjadi patokan untuk kalian ya sepertinya jangan jadiin patokan bagus juga sih karena kita kan nge-fipe itu kan semua secara masing-masing ya settingan karakteristik itu masing-masing kita pribadi jadi kalau yang gue rasakan ya seperti ini gitu tapi kalau dibilang gue suka gak pake pro gue suka pake pro tapi gue belum bisa isep ini terlalu banyak sampai terlalu sering emang enak enak banget cuma karena ketersediaan coilnya ini yang masih terbatas ya jadi gue harap minggu-minggu ini GVAP sudah merilis coil 0,2 nya yang P-series tersedia di pasaran jadi supaya lebih gampang gue carinya jadi itu aja terima kasih buat kalian yang sudah nonton sekali lagi jangan lupa untuk subscribe ya supaya nanti channel ini bisa berkembang lagi dan gue makin semangat lagi jangan lupa untuk komen ya di bawah ya tanggapan kalian seperti apa mau ya mau ngebully juga boleh di bawah gak masalah ya jadi terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai ketemu lagi di video gue berikutnya